berarti dia kasih live stream sudah live stream di youtube linknya mas saya bagi luar WA ibu ya bu semangat oh yang ini mas yang di servia WA yang mana yang mayan itu may 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 cepat ya masuk bisa ya 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 saya jadi host aja Bu yang dari Kalimantan dulu yang jadi host jangan dulu yang dari Sulawesi ajar dulu yang Sulawesi Mas itu tadi waktu ditayangkan dari sini tadi audio tadi itu yang apa-apa semua normal suaranya Mas Dengar dari situ lancar aja Bu lancar aja semua yang tiga-tiga tadi audionya ini ada Pak Jamrin selamat pagi Pak Pak Jamrin sudah masuk nih Bu oh iya 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 pemateri kasih Anu dia ke Anunya Anu sini pakai Anu ini sudah koneksi dengan ini maksudnya data dia punya Anu wife-nya sekolah oh iya 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 ini aku sampai titik mana di sana semua ini nanti pemutaran video dengan mas dengan kita lempar kemari ulang mas minta petunjuk dulu mas mas Enda ini kan sesunan acaranya pembukaan pembacaan doa berhikmat kan disitu Indonesia Raya kan pas ini pemutaran video testimoni berarti dari sini dari ya dari sana Bu ya bang izin bicara bang ya lanjut bang ini saya jadi kohos ini berarti bisa juga share screen bang bisa bisa kohos bisa share screen oh kohos bisa bang ya berarti kalau nanti video testimoni dengan yang terus-terus itu bang bisa sama saja nanti langsung langsung tiada kehambatan ya dicoba aja kalau ini coba dulu aja boleh coba iya mesti bang ya iya iya testimonika atau aneh itu tidak mau pantai bisa om nyopan 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 ho Terima kasih telah menonton 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 ini adalah selamat menikmati 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 peserta selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Jakarta selamat menikmati 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 Bangga ini lupi ini mendominasi Amin Sigi wajah Serida Mana suaranya ini Ini Amanda Kalau tidak salah ini Alvin SMA atau Ini Alvin Halo Iya Aji dimana posisi Assalamualaikum Aji Salam eh saya di jalan ini Ini Jam berapa Jam berapa mulainya Masih lama Sudah siap-siap Sudah ini tinggal Sudah ini semua Tinggal menunggu Mas Presiden Sama ini Sekretaris Aksi Provinsi Saya cari dulu Apa namanya Jalan yang Anu yang bagus Iya Siap-siap-siap 5 menit Siap Aji Siap-siap-siap Siap-siap Ya kita masih Menunggu terus Teman-teman dan siswa Yang akan bergabung Siap-siap-siap Ip-siap-siap Ip-siap-siap Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Bagaimana dengan ini Siswa yang dari Banggai Apakah terlihat lagi Ada bergabung Apa-apa Ibu Santri Ibu Santri Assalamualaikum Ibu Santri Ada berapa siswa dari Kabupaten Banggai Ini kalau SMA Batu ini Sementara Anu ini Apa Sementara mau masuk ini Oh dari Batu Ibu Napisa Iya SMA Batu I Kalau Ibu Santri SMA 3 Kalau saya di kecematannya Kalau Ibu Santri Di kabupatennya Jadi kita ada di desa-desa Yang di pulosok Oh berarti Ibu Napisa SMA Batu I SMA 1 Batu I Kira-kira dia 3 kilauan dari Kota 4 kilauan lah Oh iya Batu I Batu I bukan pusat ikan itu Ikan kering Oh itu bagaimana Bagaimana Oh iya Oh materi kita lagi Menyimak ini Tentang ikan garam ini Kalau Ibu Santri Tadi SMA 1 SMA 3 Oh 3 Iya Kalau saya SMA 1 Batu I Jadi siswanya kita Sementara mau join Semua ini Iya Iya Ini Ibu Napisa Sementara bertambah Terus kita punya Partisipan ini Di zoom Selamat datang Untuk peserta yang baru bergabung Di kegiatan diskusi Sejarah kita Baik Konser dari Guru Maupun adik-adik Dari Dari Donggalan Saudara kita Dari Banggai Kita menunggu juga Saudara kita Dari Sigi Kota Palu Yang hari ini Sudah membuat janji Ingin bergabung juga Di kegiatan ini Berarti Berarti sekarang ini Ibu Napisa Yang terbanyak Ini pesertanya Ini Yang dari Banggai Amin Iya Semangat 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 Kan setelah ini Sesuai dengan penyampaian Ibu Santri itu Bahwa Setelah Diskusi Untuk Donggalan Berarti yang keduanya ini Banggai lagi Yang menyusul Iya Karena kemarin Sudah ditampilkan itu Oleh Ini Peserta Siswa Penyakit Kejara Sudah diperkenal Sebentar nanti Kita akan juga Menyaksikan Video dari Dari Kabupaten Banggai Hadik-hadik hebat Dari Kabupaten Banggai Kemarin itu Kak Kemarin kita Buat itu Alhamdulillah Berarti Lari 100 Kemarin Ini Mengajar Express Express Apa lagi Dulu Ini Dari Ini Hasana Uswatun Hasana Uswatun Hasana Uswatun Selamat Datang Ya Kita Siapa lagi Ibu Nafisa Yes Assalamualaikum Kak Ada Dinda Alfiana Selamat datang Dinda Alfiana Siapa Semua ini Ada Email Ed Fanda Assalamualaikum Email Assalamualaikum Kemudian ada Salsabila SMK Negeri 1 Ya SMK Negeri 1 Ya Banawang Oh ya Banawang Ada Ada Siti Hanida Assalamualaikum Siti Hanida Ini ada lagi Syarifah Syarifah Assalamualaikum Juga ada ini Ibu Nafisa Ada Sindi Putri Assalamualaikum Sindi Putri Assalamualaikum Ya Tambah Cantik Ini Ibu Lihat Ini Selamat bergabung Karena Pemateri kita sudah hadir Bapak Kepala Sekolah Kita sudah hadir Ini ada Siti Dahlia SMA 3 Lug Ini Ibu Nafisa Berarti ini Pasukannya Ibu Sandri Ini Iya Siti Dahlia SMA 3 Lug Assalamualaikum Ya Assalamualaikum Siti Dahlia Assalamualaikum Assalamualaikum Juga ada Kak Jum Waalaikumsalam Siti Dahlia Waalaikumsalam Ibu Assalamualaikum Juga ada Mas Rian sudah gabung Iya mas Mas Enda Mas Rian sudah gabung Itu Assalamualaikum Ibu Koordinator Moderator Waalaikumsalam Boleh Kalau bisa Saya sarankan Boleh dibuatkan Daftar hadir Bunda Iya Kalau bisa dibuatkan Daftar hadir Yang mengikuti Don Pada pagi hari ini Kalau bisa Siap Siap mas Siap pak Diupayakan Siap Siap Oke terima kasih Bunda Iya Mas Enda Mas Presidennya Mana Sudah Sudah ada Assalamualaikum Mas Presiden Ya Assalamualaikum Selamat pagi Semuanya Iya Ibu Nafisa Bagaimana Penampilan Mas Presiden Hari ini Ibu Nafisa Yang dari Banggai Mantap Mas Presiden Kebanggaannya Kita Assalamualaikum Pak Aku Sumardiansa Ya Assalam Warahmatullahi Terima kasih Semuanya Ibu Nishma Tawan-tawan Maafkan Dengan Keterbatasan Kami Ini Pak Baru Memulai Ini Mencoba-coba Ini Dalam Skala Kecil Untuk Membawa Sejarah Ini Iya Gak Apa-apa Ini Satu hal Yang positif Sudah Berani Memulai Ketimbang Tidak Sama Sekali Walaupun Ini Mas Pada Gemetar Sengol Lutut Ini Alhamdulillah Mas Ender Ini Banyak Membanti Mas Presiden Mas Presiden Ini Sudah Hadir Pemateri Kita Bapak Jamblin Abu Bakar Ya Assalamualaikum Pak Abu Bakar Terima Kasih Waalaikumsalam Wurma Salam Untuk Semua Salam Ya Juga Pak Ini Bapak Kepala Sekolah Kepala SMK Satu Banawa Bapak Haji Hamka SPJ Ini Pak Yang Agak Sama Warna Bajunya Dengan Mas Ria Assalamualaikum Pak Presiden Salam Warahmat Terima Kasih Pak Kepsek Iya Pak Saya juga Berterima Kasih Kehadirannya Bapak Ini Pak Suasana Begitu Sibuk Bisa Menyempatkan Waktu Terima Terima Kasih Pak Kebetulan Baru Sampai Rumah Juga Jadi Berlandi Masih Batik Yang Semalam Aja Yang Puntuk Alhamdulillah Partisipasinya Mas Dan Kita Semua Tetap Sehat Ini Mas Jadi Bagaimana Kita Ini Mas Pres Saya Minta Petunjuknya Ya Silahkan Dimulai Aja Gak Apa-apa Saya Hanya Apa Ya Hanya Memberikan Sambutan Sambutan Iya Sekaligus Membuka Sekaligus Membuka Yang Membuka Sebaiknya Pak Capsack Sambutan 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 Supaya Yang Enak Gitu Yang Di Pusat Kami Bawa Pusat Itu Aja Pak Ya Oke Pak Mas Enrar Bagaimana Kita Bisa Bisa Memulai Ya Silahkan Bu Dimulai Bu Baik Peserta Diskusi Pada hari ini Kita mulai Saja Acara Kita Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Dan salam sejahtera Untuk kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Yang Terhormat Presiden Asosiasi Buru Sejarah Indonesia Bapak Doktor Sumardiansa Perdana Kusuma Yang Kami Hormati Gubernur Aksi Sulawesi Tengah Dalam Hal ini Diwakili oleh Ibu Sekretaris Aksi Provinsi Sulawesi Tengah Ibu Haja Asrida SPD MPD Yang Kami Hormati Bapak Kepala SMK Negeri Satu Banawa Donggalam Bapak Haji Hamka SPD Yang Kami Hormati Narasumber Kita Pada Hari Ini Bapak Jamrin Abu Bakar Yang Kami Hormati Seluruh Peserta Diskusi Sejarah Baik Dari Kalangan Bapak Ibu Guru Pemerhati Sejarah Maupun Siswa Siswa Sekalian Puji Syukur Marilah Sama Kita Panjatkan Hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa Karena Atas Kasih Sayangnya Kita Dapat Berkumpul Dalam Forum Diskusi Sejarah Walaupun Melalui Dunia Maya Pada Hari Ini Hadirin Sekalian Yang Sama Berbahagia Izinkan Saya Mengucapkan Selamat Datang Kepada Kita Semua Di Ruang Diskusi Sejarah Pada Hari Ini Yang Mengangkat Tema Tanamkan Semangat Nasionalisme Sumpah Pemuda Melalui Pembelajaran Lawatan Virtual Sejarah Lokal Salup Salup Pula Juga Kami Ucapkan Selamat Hari Ulang Tahun SMK Negeri Satu Banawa Yang Ke 39 Bersamaan Dengan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober Semoga SMK Negeri Satu Banawa Tetap Jaya Kedepan Baik Hadirin Sekalian Ada pun Susunan Acara Kita Pada Hari Ini Adalah Sebagai Berikut Yang Pertama Pembukaan Kedua Pembacaan Doa Acara Ketiga Berhikmat Mendengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya Kempat Pemutaran Video Testimoni Acara Kelima Sambutan Kepala SMK Negeri Satu Banawa Donggala Acara Kenam Sambutan Presiden Asosiasi Guru Sejarah Indonesia Sekaligus Membuka Secara Resmi Kegiatan Diskusi Sejarah Pada Hari Ini Acara Ketujuh Kegiatan Inti Diskusi Kita Yang Dirangkaikan Dengan Pengumuman Pemenang Gateway Baik Hadirin Sekalian Yang Kami Hormati Sebagai Awal Kita Memasuki Acara Pada Pagi Hari Ini Marilah Sama Kita Membaca Basmala Bismillah 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 Hadirin Sekalian Agar Acara Kita Ini Berjalan Dengan Lancar Marilah Sama-sama Kita Menundukkan Kepala Seraya Berdoa Menurut Agama Dan Kepercayaan Kita Masing-masing Berdoa Dimulai Amin 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 Ya Rabbal Alamin Berdoa Selesai Hadirin Sekalian Marilah Sama Kita Berhikmat Mendengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya Bersambungan Indonesia ke bangsa langsung, bangsa langsung tanah ayu, mari kita bersatu, Indonesia bersatu. Indonesia ke bangsa langsung, bangsa langsung tanah ayu, mari kita bersatu, Indonesia bersatu, Indonesia bersatu. Indonesia bersatu, Indonesia bersatu. Indonesia bersatu. Indonesia bersatu. Indonesia bersatu. Kebijakan pendidikan Dengan memberikan pelatihan terhadap tenaga pendidik sejarah Agar dapat menyusun model Atau selapus pembelajaran sejarah muatan lokal Sebagai bentuk dari kebijakan pemerintah daerah Dalam memberikan pengetahuan tentang sejarah lokal pada peserta didik Selama ulang tahun yang ke-39 SMK Negeri 1 Banawa Kabupaten Donggala Semoga SMK Negeri 1 Banawa Lebih berprestasi lagi ke depan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Dr. Rahman Ansari MPD Selaku Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulastana Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan beberapa testimoni Terkait dengan peran Dinas Pendidikan Untuk menjadikan pelajaran sejarah lokal Terintegrasi dalam mata pelajaran Nah sebagaimana kita ketahui di Sulastana ini Banyak ragam sejarah yang dimiliki oleh masing-masing wilayah Yang tersebar di 12 kabupaten satu kota Salah satunya Kabupaten Donggala Donggala merupakan kota tua yang memiliki sejarah budaya yang sangat panjang Dan sangat beragam Sehingga setiap saat kita harus bisa memperkenalkan kepada peserta didik Untuk mengetahui lebih dalam terkait dengan sejarah dan wilayah Nah berkaitan dengan sejarah lokal Di Donggala, di Kabupaten Donggala itu Banyak hal-hal yang perlu diangkat Sebagai salah satu objek pembelajaran sejarah Yang perlu untuk dimaksimalkan Mulai dari ketokohannya, peristiwanya Cagar budayanya Dan referensi yang mendukung terkait dengan Pembelajaran sejarah di Kabupaten Donggala ini cukup banyak Tinggal bagaimana merumuskan ke dalam mata pelajaran sejarah Supaya tidak hilang dan tidak punah Untuk tetap mendapat posisi pembelajaran kepada generasi saat ini Nah oleh karena itu tentunya sejarah lokal ini perlu untuk dimaksimalkan Disusun sebagai salah satu mata pelajaran yang bisa terintegrasi dalam mata pelajaran sejarah secara keseluruhan Nah oleh karena itu sebagai bentuk dari peran binas pendidikan adalah Berupaya membuat nanti salah satu kurikulum yang sifatnya untuk yang berisi terkait dengan bagaimana memuatan lokal menyangkut sejarah lokal di dalam pembelajaran Ini memang kami sedang merumuskan dan mudah-mudahan Kabupaten Donggala saat ini Teman-teman yang terlibat di dalam asosiasi guru sejarah yang ada di Jawa Setengah maupun di Kabupaten Donggala Bisa sesegera mungkin membantu dinas pendidikan untuk sama-sama menyusun kurikulum atau pelajaran Yang terintegrasi dengan sejarah lokal Demikian barangkali sedikit testimoni dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Perkenalkan nama saya Amir Lagandeng SPD MSI Gubernur Asosiasi Guru Sejarah Indonesia Sulawesi Tengah Alhamdulillahirrabilalamin Puji syukur kepada Allah yang Maha Kuasa Sehingga kita dapat bertemu kembali dalam kegiatan diskusi sejarah Yang diadakan oleh SMK Negeri 1 Banawa Yang saya hormati Kepala SMK Negeri 1 Banawa Haji Hamka SPD Assalamualaikum Pak Apa kabar Semoga sehat-sehat selalu Saya Gubernur Asosiasi Guru Sejarah Sulawesi Tengah Sangat bangga dan salut Atas terobosan Kegiatan yang lakukan di SMK Negeri 1 Banawa Diskusi sejarah Sebagai media pembelajaran Lawatan sejarah lokal Yang saya banggakan dan saya hormati Narasumber Pak Jamrin Rabu Pakar Apa kabar Pak Jamrin Semoga sehat-sehat selalu Tetap semangat Terima kasih telah menjadi Narasumber dalam kegiatan ini Pakarnya Dongkala ini ya Yang saya hormati Dan saya banggakan Ibu Risma SPD, MPD Tetap semangat ya Bagus terobosannya Luar biasa Ibu Risma ini Satu-satunya sekolah di Kabupaten Nunggala dan mungkin di Seles Tengah yang mengadakan kegiatan seperti ini Yang saya banggakan Dan para pelajar Para siswa SMK Negeri 1 Banawa Yang mengikuti kegiatan ini Mewakili Asosiasi Guru Sejarah Seles Tengah Saya juga sebagai guru sejarah SMA Negeri 2 Palu Mengucapkan selamat Atas kegiatan diskusi sejarah Yang mengusung tema Tanamkan semangat nasionalisme Sumpah Pemuda Melalui media pembelajaran Melalui media pembelajaran Melalui lewatan virtual sejarah lokal Kegiatan ini Saya kira Salah terobosan yang sangat luar biasa Di tengah pandemi COVID-19 Mengapa saya katakan terobosan ini Karena saya yakin Pelajar itu Sudah jenuh dan bosan Dengan kegiatan-kegiatan Yang itu-itu saja Mungkin dengan hanya pemberian tugas Dan lain sebagainya Jadi terobosan mengadakan diskusi ini Terobosan sangat luar biasa Di tengah Mengatasi kejenuhan Belajar siswa Dalam pandemi COVID-19 ini Tema yang diusung ini juga Sangat luar biasa Ada beberapa poin ini Nasionalisme Lewatan virtual sejarah lokal Penanaman nasionalisme Saya Sangat mengapresiasi Giatan seperti ini Karena Kabupaten Donggala itu Merupakan salah satu kabupaten Di Sulawesi Tengah ini Yang kaya akan Situs-situs sejarah Donggala itu Dulunya adalah kota besar Di Sulawesi Tengah ini Pola Buhan Donggala itu Sangat dikenal luas Di dunia internasional Orang lebih kenal dulu Donggala daripada Palu Tapi sekarang Donggala Sangat tertinggal Dengan kabupaten-kabupaten lain Nah Padahal di Donggala itu Banyak kita temui Kita jumpai Situs-situs Peninggalan Belanda Yang merupakan Tanda kebesaran Kota Donggala dulu Sebagai kota Pelabuhan yang terkenal Nah Mengenalkan situs-situs tersebut Kepada siswa Sangat penting Supaya siswa Mengetahui Akan sejarah Keberadaan Donggala Pada zaman dahulu Donggala itu Bukan kecil Bukan kota Yang tidak punya peran Dulu Donggala itu Adalah kota yang sangat berperan Dalam perdagangan internasional Terutama Kopra Nah Bagaimana Situs-situs tersebut Bisa bermakna Bisa dimaknai Adalah salah satu caralah Memberikan pengenalan Kepada siswa Dengan Melalui lawatan Meskipun Lawatannya Lawatan virtual Nah Dengan siswa mengenal Daerahnya Keberadaan daerahnya Otomatis siswa mengenal Siapa dirinya Supaya siswa Tidak lupakan dirinya Tau akan jati dirinya Di tengah Gemburan budaya luar Dengan siswa mengenal Jati dirinya Otomatis akan Tumbuh kecintaan Kepada daerahnya Tumbuhnya kecintaan Kepada daerahnya ini Jelas akan mempengaruhi Nasionalismenya Karena nasionalisme itu Tumbuh Akibat kecintaan Yang begitu besar Kebanggaan akan daerahnya Dan asal-usulnya Penanaman nasionalisme Kepada siswa ini Sangat penting sekali Seperti yang katakan Di awal tadi Bahwa dengan Perkembangan teknologi Dan informasi Yang sekarang ini Begitu gencar Budaya-budaya lokal itu Makin terpinggirkan Muncullah budaya-budaya Internasional Budaya-budaya yang Tanpa batas Bahkan negara pun Tanpa batas sekarang ini Akibat perkembangan teknologi Dan informasi yang begitu Pesat Nah hampir semua Bangsa-bangsa Di dunia ini Mengkhawatirkan Akan runtuh Akan lunturnya Nasionalisme Di kalangan generasi mudanya Karena Bagaimanapun Keberadaan Atau jati diri Suatu bangsa itu Bisa hilang Tanpa ada dukungan Atau perhatian kita Kepada penanaman Jiwa Nasionalisme Kepada siswa Dan pelajar sekalian Nah Indonesia bisa Menjadi hilang Di percaturan dunia Di masa yang akan datang Kalau bangsanya Kalau generasi mudanya Tidak mengenal dirinya Dan tidak mengenal bangsanya Dalam istilah sejarah itu Akan terjadi amnesia sejarah Generasi muda Lupakan sejarah Lupakan dati dirinya Olehnya itu Sekali lagi Mewakili Asosiasi Guru Sejarah Sulawesi Tengah Aksi Sulawesi Tengah Saya sangat Mendukung Dan mengapresyasi Giatan Kologi yang Diadakan SMK Negeri 1 Ini Untuk mengadakan Diskusi Semangat Nasionalisme Sebuah pemuda Dan Kelawatan Virtual Sejarah lokal Selamat Berdiskusi Semoga sukses Tetap semangat Lebih dan kurangnya Saya memaaf Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Hadirin sekalian Mari sama Kita dengarkan Sambutan kepala SMK Negeri 1 Banawa Bapak Haji Hamka SPD Kepada Bapak Kami silakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan selamat pagi Yang terhormat Presiden Asosiasi Guru Sejarah Indonesia Atau Aksi Pusat Bapak Doktor Sumardiansa Perdana Kusuma Di Jakarta Yang kami hormati Gubernur Aksi Provinsi Sulawesi Tengah Yang pada pagi hari ini Diwakili oleh Sekretaris Aksi Provinsi Sulawesi Tengah Ibu Ibu Haja Asrida MPD Di Palu Yang kami Hormati Bapak Jamrin Esos Sebagai Narasumber Sejarah Lokal Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah Pada pagi hari ini Yang kami Hormati Bapak MPD Selaku Host Untuk Kegiatan Pada pagi hari ini Yang berada Di Kalimantan Tengah Kami ucapkan Terima kasih Yang kami Hormati Selaku Penggagas Lawatan Virtual Sejarah Lokal Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah Yaitu Ibu Risma SPD MPD Yang sekarang Selaku Pemandu Acara Pada pagi hari ini Yang kami Hormati Bapak Bapak Dan Ibu Ibu Guru Para Pendidik Sejarah Maupun Para Pejuang-pejuang Sejarah Yang sempat Hadir Pada pagi hari ini Dan Yang kami Cintai Adalah Anak-anak kami Beberapa Wilayah Beberapa daerah Yang sempat ikut Pada pagi hari ini Yaitu khususnya Anak-anak kami Di SMK Negeri 1 Banawa Kabupaten Donggala Anak-anak kami Juga yang ada Di Kota Palu Anak-anak kami Yang ada Beserta Ibu Burunya Di Kabupaten Sigi Kemudian Bapak Ibu Beserta Siswanya Juga Yang ada Di Kabupaten Luwuk Panggai Ini kami Ucapkan terima kasih Atas partisipasi Sehingga Kegiatan ini Akan berjalan Lebih baik Lebih Semarak Dalam diskus kita Pada pagi hari ini Pertama-tama Marilah kita Memanjatkan Puji syukur Kehidupan Allah Subhanahu wa ta'ala Atas rahmat Dan nikmatnya Dimana pada pagi hari ini Kita sama-sama Masih diberikan Nikmat kesehatan Nikmat Kesempatan Sehingga kita dapat Mengikuti Kegiatan Lawatan Virtual Sejarah Lokal Kabupaten Donggala Provinsi Sulai Setengah Bapak Presiden Yang kami hormati Pada Kesempatan ini Izinkanlah kami Menyampaikan Sambutan Selaku Kepala SMK Negeri 1 Banawa Yang mana Gagasan yang dilakukan Oleh Ibu Risma SPD MPD Pada pagi hari ini Bapak Bapak dan Anak-anakku sekalian Perlu kami Sampai Adalah Lawatan Virtual Sejarah Lokal Kabupaten Donggala Provinsi Sulai Setengah Yang juga Dikaitkan Dengan Tentunya Menanamkan Semangat Generasi Muda Dalam rangka Pelaksanaan Hari Sumpah Pemuda Karena kita Tidak bisa merayakan Dalam bentuk Upacara Tetapi Alhamdulillah Ibu Risma Menggagas Kita dapat Mempertemukan Dari beberapa Daerah Untuk nilai-nilai Sejarah Pada pagi hari ini Selanjutnya Juga kami Menyampaikan Bahwa SMK Negeri 1 Banawa ini Lahir pada Tahun 1961 Yang mana Saya dulunya Yaitu Berdasarkan SK Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Pada tanggal 28 Oktober 1961 Dengan Nomor 14 18 Garing B Titik 3 Titik KEDJ Itulah Berarti Kelahiran SMK Atau SMEA Sekarang ini SMEA Dongala Pada hari ini Sudah Berusia 59 Tahun Ini Bapak Ibu Perlu kami Sampaikan Selanjutnya Pada kesempatan ini Mari kita akan Melaksanakan diskusi ini Saya Pertama-tama Mengucapkan Kepada Presiden Aksi Pusat Jakarta Yang Menyempatkan Waktunya Untuk Membuka acara ini Secara resmi Tentunya Saya selaku Kepala SMK Negeri 1 Banawa Mengucapkan Banyak terima kasih Atas kesediaan Bapak Yang begitu Sibuk Luar biasa Baru datang Pagi ini Tentunya Menyempatkan Waktu Untuk demi Undangan kami Pada pagi hari ini Sekali lagi Kami ucapkan Terima kasih Selanjutnya Juga Bapak Jamrin Esos Juga Sebagai Pemuda Selaku Toko Pemuda Yang Bergerak Di bidang Sejarah Dan beliau Sudah banyak Menerbitkan Buku-buku Karya beliau Dalam Bentuk Karya Pak Jamrin Esos Yaitu Tentang Sejarah Lokal Di Kabupaten Donggala Khususnya Dan Provinsi Seles Tengah Pada umumnya Tentunya Saya juga Mengucapkan Terima kasih Kepada Pak Endra MPD Yang juga Begitu Antosias Selaku Hwas pada hari ini Hwas pada hari ini Untuk Kegiatan Diskusi Yang ada Di Kalimantan Tengah Sekarang ini Sempat Menyempatkan Waktunya Terima kasih Bapak Serasa demikian Setara singkat Sambutan kami Sekaligus Seluruh Bapak Ibu Dan Anak-anak saya Mengikuti Kegiatan ini Saya mengucapkan Banyak-banyak Terima kasih Semoga Apa yang kita Lakukan ini Berupakan Amal ibadah Kita Kepada Tuhan yang Mahasah Kemudian Kita tetap Mengingat Mengingat Nilai-nilai Sejarah Lokal kita Yang ada Di daerah kita Masing-masing Apalagi Khusususnya Luwuk Banggai Itu juga Nilai-nilai Sejarah Banyak Bapak Ibu yang Saya Hormati Sekali lagi Saya mengucapkan Banyak-banyak Terima kasih Dan Pada hari ini Tentunya Saya Sangat Bersyukur Sangat Gebira Bahwa Semua Unsur yang Diundang itu Sempat hadir Pada kesempatan ini Sekian Sembutan kami Kami akhiri Dengan ucapan Wabilahi Taufil Wahidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Demikian tadi Sambutan Bapak Kepala Sekolah Bapak Haji Hamka SPD Kepada Bapak Kami ucapkan Banyak Terima kasih Selanjutnya Mari Sama kita Dengarkan Sambutan Dari Bapak Presiden Asosiasi Guru Sejarah Indonesia Bapak Doktor Sumardiansa Perdana Kusuma Kepada Bapak Kami silakan Ya Terima kasih Ibu Risma Selaku moderator Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera Untuk kita semua Yang saya hormati Pak Hamka Selaku Kepala Sekolah SMKM Satu Banawa Yang saya hormati Pak Yamrin Selaku Narasumber Yang saya hormati Pak Amir Bu Asrida Dan segenap Pengurus Asosiasi Guru Sejarah Inisial Provinsi Selusi Tenggara Yang saya hormati Mas Endar Dan yang saya banggakan Seluruh murid-murid SMKN Satu Banawa Senang sekali Bisa berkumpul Pada pagi hari ini Untuk bersilaturahmi Yang paling pertama itu Silaturahmi Kita bisa saling mengenal Satu sama lain Di tengah pandemi Inilah kekuatan teknologi Kita gak perlu Naik pesawat Gak perlu Beri tiket Tapi dengan penggunaan teknologi Semua menjadi lebih Dekat Nah ini menurut saya Satu hal yang harus Dibaca Untuk masa depan Bahwasannya perubahan itu Adalah sebuah Keniskayaan Kemampuan kita Untuk melek Terhadap teknologi Itu harus dimiliki Tapi Jangan sampai Kita yang diperalat oleh teknologi Teknologi itu Hanyalah sebuah sarana Yang digunakan oleh manusia Untuk mencapai Kepentingan yang baik Nah Tapi kalau kepentingannya Tidak baik Malah manusia yang digunakan Atau diperalat oleh teknologi Nanti kalau teman-teman Tahu komik Doraemon Maka fasenya berubah Manusia yang akan Dijadikan robot Oleh teknologi Nah kita gak mau Seperti itu Kemudian Terkait dengan Kebijakan ya Memang Di pusat Luar biasa padat Agendanya Mungkin materi ini Gak terlalu penting Bagi murid-murid Sekalian Tapi penting Bagi Para guru Dan juga sekolah Sekedar informasi Kami itu Di tingkat pusat Kemendikbud Ini lepas dari masalah Mata pelajaran sejarah ya Jadi kita masih berjuang Agar posisi sejarah Indonesia Dikembalikan kepada tempatnya semula Bagi semua kelas Dan juga semua jenjang Namun di luar itu Ada beberapa hal Yang memang menjadi Garis kebijakan pemerintah Yang pertama Sedang disusun Yang namanya Capaian pembelajaran Jadi nanti Kedepan Kita akan menghadapi Satu kebijakan baru Dalam bentuk penyederanan Kurikulum Namanya Capaian pembelajaran Kemudian kita juga Sedang menyusun Yang namanya Modul-modul Pembelajaran jarak jauh Terutama bagi Daerah-daerah Yang belum terjangkau Oleh teknologi Melalui LPMP Melalui Dinas pendidikan Nanti Direktorat SMA Direktorat GTK Akan memberikan modul Untuk seluruh murid Di semua jenjang Dan itu dicetak Secara manual Untuk menopang Pembelajaran Di tengah pandemi Kemudian juga Kita sedang menyusun Pedoman Organisasi profesi Jadi yang namanya Organisasi profesi Seperti asosiasi guru Sejarah Itu sebetulnya Merupakan amanat Undang-undang Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Bahwasanya Guru wajib Mengikuti Organisasi profesi Jadi nanti Kedepan Di dalam Dapodik Di dalam SIMPKB Selain Aktivasi Di NGMP Guru juga harus Ikut dalam Organisasi profesi Undang-undangnya Sudah ada Tinggal kita hidupkan Kembali dalam Kebijakan Terutama di Pemerintah daerah Dan kita juga Sedang Melakukan yang Namanya Inovasi Dalam penilaian Asesmen Kompetensi Minimum Survei karakter Dan juga Survei lingkungan Memang Untuk SMK Selama ini Seolah Kurang diperhatikan Tanda kutip Kita ingin Agar Anak-anak SMK Ketika lulus Itu bukan hanya Sebagai tenaga kerja Yang terampil Bukan hanya Tenaganya Yang digunakan Tapi bagaimana Memilih kekuatan Ideologi Bagaimana Memilih karakter Salah satu Kekuatan ideologi Adalah melalui Mata pelajaran Sejarah Sebab Tidak ada Seorangpun Yang bisa Lepas Atau lari Dari sejarah Semua yang Terjadi Pada masa sekarang Itu memiliki Asbabun nuzul Memiliki Asal-muasal Makanya Salah satu Hal yang Paling mendasar Untuk apa Kita belajar Sejarah Adalah Untuk mengenal Diri kita Dari mana Kita berasal Dari daerah Mana Keluarga kita Bagaimana Sekarang Posisi kita Di mana Kedepan Mau berjalan Ke arah mana Tentu dalam Konteks nasional Sejarah itu Kaitannya bukan hanya Memori kita Sebagai pribadi manusia Tapi Memori kolektif Kita Sebagai Sebuah bangsa Jadi Kalau di Sulawesi Tenggara Sorry Sulawesi Tengah Jadi kalau di Sulawesi Tengah Merayakan Sumpah Pemuda Maka Di berbagai Wilayah di seluruh Indonesia Kita merasakan Momentum yang sama Terkait Sumpah Pemuda Itu yang namanya Memory kolektif Dan faktanya Republik ini Bangsa ini Lahir Bukan karena Persamaan agama Bukan karena Persamaan suku Bukan karena Persamaan ras Tapi diikat oleh Adanya Kesadaran Sejarah Kita sama-sama Pernah ditindas Kita melakukan Perlawanan Kita memproklamasikan Kita mempertahankan Dan kita mengisi Kemerdekaan itu Sampai era yang Ada sekarang Jadi Belajar sejarah Adalah sebuah Keniscayaan Nah itu yang pertama Pesan untuk Generasi muda Terutama Yang kedua Kalian itu harus Bangga menjadi Pemuda Suka tidak suka Pemuda itu Ikut serta Dalam pembentukan Republik Saya cuplik Beberapa fase Ketika pemuda Mengambil peran Dan itu Berkontribusi Terhadap Lahirnya Republik Indonesia Nanti Kalau ingat 1908 Budi Utomo Itu yang menjadi Inspirator Pergerakan nasional Adalah para pemuda Tapi Ada catatannya Bukan Pemuda yang hanya Memiliki usia muda Tidak seperti itu Para pemuda Yang disebut Kaum intelektual Artinya Anak-anak sekolah Para pelajar-pelajar Yang menggunakan Ilmunya Yang menggunakan Semangatnya Yang menggunakan Usia mudanya Untuk berjuang Menegakkan Kebenaran Untuk membebaskan Manusia dari Ketertindasan Nah Itu dipelopori oleh Para pemuda Kaum intelektual Mahasiswa Dokteran Mahasiswa-mahasiswa Setofia Nah Kemudian 1928 Itu juga Pemuda juga Nanti kalau kita baca Sumber primer Dalam dokumen Belanda Sebelum dikenal Nama sumpah pemuda Seperti yang sekarang Namanya itu adalah Kerapatan Pemudi Pemuda Kerapatan Pemudi Pemuda Bentuknya rapat Dan isinya Bukan hanya Pemuda Tapi kaum perempuan Juga ada Di situ Nanti Definisi Sumpah pemuda Baru ada Belakangan Setelah diterjemahkan Kedalam bahasa Indonesia Sebab dokumen Dokumen Kongres Itu masih Menggunakan Bahasa Belanda Tahun 81 Baru diterjemahkan Kedalam bahasa Indonesia Kemudian populer Sumpah pemuda Saya mau mengatakan Yang namanya Pemuda Itu tidak sendirian Tapi ada juga Pemudi gitu loh Ada peran Perempuan Dalam Momentum Kebangsaan kita Jadi Kalau kita sudah Merayakan Sumpah pemuda 28 Oktober Atau yang disebut Kerapatan Pemuda-pemudi Pada mulanya Sudah bukan Zamannya lagi Kita membentur-benturkan Antar suku Kita membentur-benturkan Antar agama Membentur-benturkan Antar ras Karena itu sudah selesai Ketika tahun 28 Melalui Satu ikrar Bertumpah darah Satu tanah air Indonesia Berbangsa Satu bangsa Indonesia Berbahasa Satu bahasa Indonesia Jadi yang namanya Perbedaan Sudah selesai Oleh Para pemuda Ketika tahun 28 Jadi Kalau kita Mengungkit-mungkit Itu lagi Itu yang namanya Kita gagal Memahami sejarah Nah jadi Perlu yang namanya Belajar sejarah Untuk kita implementasikan Di masa sekarang 1928 Belum selesai Kalau kalian Mau tahu Ketika Proklamasi 45 Itu juga Pemuda Tanpa adanya Pemuda Golongan tua Nggak akan Berani proklamasi Karena Soekarno-Hatta Waktu itu Kapasitasnya Adalah ketua Dan wakil PPKI Yang bekerja Untuk Jepang Yang skenario Kemerdekaannya Sesuai janji Jepang Tapi kenapa Kita berani Memproklamirkan Kemerdekaan Pada 17 Agustus Karena dorongan Pemuda Yang memicu Lahirnya Rangasdengklok Pemuda Juga ikut Dalam proklamasi Kemudian Periode 1966 Ketika Bung Karno Pasca terjadi G30 SPKI Para pemuda Juga demonstrasi Mahasiswa Terjadi pergantian Kekuasaan 98 Ketika Pak Harto Dianggap Otoriter Jatuh Ketika bulan Mei Itu juga Para pemuda Dan sekarang Kita memasuki Yang namanya Surplus demografi 2045 Tepat 100 tahun Indonesia merdeka Penduduk Usia muda Itu mendominasi Republik ini Di satu sisi Itu potensi Kalau kalian itu Kuat Cerdas Cinta kepada Republik Kreatif Maka Bangsa ini Akan mencapai Masa depan Yang dimilang Tapi Kalau kalian Lemah secara Literasi Tidak mau Membaca Kemudian Rendah terhadap Diskusi Kemudian Tidak memiliki Kreativitas Karakternya buruk Maka bangsa ini Juga akan mengalami Kemunduran Sebetulnya Hal paling mudah Melihat masa depan Bangsa Lihat aja Karakter generasi Muda sekarang Karena Karakter generasi Muda sekarang Adalah cermin Bangsa Di masa Di masa depan Saya pikir Pesan-pesan ini Perlu Dibangun Semangat Anak muda Bukan berarti Melupakan Sejarah Hormat kepada Yang tua Melupakan Sebuah Kewajiban Dulu Bung Karno Bung Hatta Sultan Sahrir Tan Malaka Dia gak kenal Teknologi Bung Karno Juga gak pernah Kuliah di luar negeri Tapi Dari mana Pikiran-pikiran Bung Karno Tentang luar negeri Dari mana tuh Ketika teknologinya Belum Mapan Kemudian orang Dari berbagai suku Bisa kumpul di Jakarta Ketika Sumpah Pemuda Karena mereka Punya niat Yang baik Mereka memiliki Satu tujuan Bahwasannya Semua ini Harus diberikan Kepada Orang banyak Misi sosial Lebih utama Daripada Kepentingan Pribadi Yang kemudian Berikutnya Mereka juga Giat membaca Jadi pikiran-pikiran Besar terkait Dengan perubahan Terkait dengan dunia Itu didapat Dari buku Nah Jadi Kalau kalian Ingin tahu Tentang Jakarta Tentang dunia Tanpa harus Kalian datang Ke Jakarta Tanpa harus Datang ke dunia Cukup Membaca Beberapa buku Bangun Imajinasi Dan Imajinasi Yang melahirkan Republik ini Di kemudian hari Imajinasi Gak bisa didapat Hanya dari ngelamun Tapi harus Banyak baca Dan juga Banyak Jalan-jalan Jadi anak muda Harus juga Melakukan Dua hal tadi Banyak baca Dan juga Banyak Jalan-jalan Saya pikir Kegiatan hari ini Hal yang sangat penting Untuk Memperkenalkan Sejarah Secara populer Nah Tentu Anak muda Nanti ekspresinya Beda Sama orang-orang tua Anak muda Mungkin bisa Membuat sejarah Dalam bentuk Vlog Kemudian sejarah Bisa dibuat Poster Bisa dibuat Movie Bisa dibuat Film dokumenter Silahkan Ekspresikan Berbagai macam Bentuk Tapi Substansi Bahwasannya Sejarah penting Bahwasannya Nilai-nilai Masa lalu Harus relevan Dengan masa sekarang Itu gak boleh Lepas Ekspresi Boleh berbeda Tapi Substansi Harus sama Pintu Pintu untuk Mengenal Indonesia Adalah dari Sejarah Lokal Nah Kenalilah sejarah Donggala Kenalilah sejarah Sulawesi Tengah Kemudian cari Apakah ada Kontribusi Antara sejarah Lokal di Donggala Sejarah lokal Di Sulawesi Tengah Dengan Pembentukan Keindonesiaan Dan saya yakin Keindonesiaan Itu dibangun Dari nilai-nilai Lokal Yang tersebar Dari Sabang Sampai Merauke Harapannya Orang Donggala Orang Sulawesi Tengah Harus tahu Daerahnya Daripada Orang lain Di luar daerahnya Bukan hanya tahu Tapi mencari Korelasi Dengan Pembentukan Keindonesiaan Nah Pada itulah Kita menjadi Indonesia Tapi berpijak Kepada jati diri kita Bahwasannya Nilai-nilai Lokal Itu adalah Kehidupan Yang tidak terpisahkan Dari Pembentukan Indonesiaan Nah Tantangan-tantangan Ini yang harus dibaca Dan nanti Ketika lulus SMK Nilai-nilai Sejarah Itu bisa menjadi Potensi Untuk dikemas Dalam Proyeksi Pembangunan Misal Bagaimana Nanti Membuat Agar situs-situs Itu dikunjungi Oleh para turis Misalkan Atau Bagaimana Kalian Nuliskan Sejarah Lokal Kemudian Itu bisa Jadi Referensi Bagi orang lain Untuk Bisa Mengenal Daerah kita Menurut saya Pengembangan-pengembangan Itu Perlu Dimulai Dan Beruntung Kalian Memiliki Guru-guru Yang keren Banget Yang peduli Terhadap Sejarah Pak Kepala sekolah Yang mendukung Kemudian ada Pak Yamin Yang sudah Kategori pakar Tapi mau Turun ke bawah Menyampaikan pikirannya Untuk anak-anak muda Saya pikir Momentum ini Perlu dijaga Tidak perlu Semuanya Diketahui Tapi poin-poin Penting yang dirasa Itu bisa Digunakan Ambil Seperti itu Dan nanti Ekspresinya Tentu berbeda-beda Setiap orang Tidak harus Semuanya Menjadi Sejarawan Tidak harus Semuanya Jadi guru Sejarah Tapi Sadar Terhadap Sejarah Itu merupakan Sebuah Wajiban Itu Tidak bisa Ditawar Mencintai Sejarah Tidak harus Jadi sejarawan Peduli Sejarah Tidak harus Jadi guru Sejarah Tapi memang Adanya profesi Sejarawan Dan profesi Guru Sejarah Merupakan Sebuah Amanah Agar Mereka Lebih aktif Dalam Menyampaikan Informasi Terkait dengan Penyadaran Sejarah Kepada Publik Nah Sehingga Nanti Semuanya Akan ketemu Kepada Satu muara Pembentukan Kesadaran Sejarah Di kalangan Generasi Muda Maupun Generasi Tua Sebab Bukan Hanya Generasi Muda Yang perlu Sadar Sejarah Generasi Tua Juga Perlu Sadar Sejarah Selamat Ulang Tahun SMKN Satu Benawa Yang ke 59 Berarti Setiap Tanggal 28 Oktober Murid-murid SMKN Satu Benawa Bukan 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 Merayakan Sumpah Sumpah Pemuda Tapi Merayakan Hari Lahirnya SMKN Satu Benawa Mungkin Kedepan Bisa Dibuat Sejarah Sekolah Yang itu Dari perspektif Siswa Nah Karena Tadi Sejarah Harus Dimulai Dari Lingkungan Terdekat Dari Diri Kita Dari Kadang-kadang Di Sekitar Kita Dengan Mengucap Basmalah Atas izin Bapak Ibu Sekalian Dan seluruh Murid-murid SMKN Satu Benawa Kegiatan Forum Diskusi Sejarah Dan Lawatan Virtual Dengan Ini Dinyatakan Dibuka Bismillahirrohmanirrohim Yang Benar Datangnya Dari Allah Tuhan Yang Maha Kuasa Yang Keliru Datangnya Dari Kita Selaku Manusia Bila Itofiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Mas Presiden Atas Sembutannya Bu Risma Pak Kepala Pak Yamil Setelah ini Saya izin Tamit Silahkan Dilanjutkan Rekamannya Tersimpan Dengan rapi Di Youtube Kapanpun Bisa Ditonton Ini Salah Satu Bukti Bahwa Kita Pernah Berbuat Sesuatu Di Masa Pandemi Alhamdulillah Makasih Banyak Waktunya Mas Terima Terima Kasih Semuanya Salam Dari Kami Semua DSMK Satu Banawa Dan Nini Semua Yang Dari Selesengah Amin Amin Masya Allah Kasih Mas Baik Hadirin Sekalian Kita Lanjutkan Acara Kita Masuk Ke Acara Inti Kita Pada Hari Ini Yaitu Diskusi Sejarah Lokal Ibu Risma Kalau Ibu Risma Kalau Sudah Ada Nanti Saya Langsung Meninggalkan Tempat Sini Tetap Saya Dengar Tapi Nantikan Saya Mengandang Kesebelah Pemeja Tamu Kalau Ada Tamu Saya Tetap Monitor Makasih Banyak Pak Dukungannya Pak Terima kasih Banyak Dukungannya Pak Iya Makasih Kami Lanjutkan Lagi Pak Acaranya Baik Kita Masuk Pada Acara Inti Yaitu Diskusi Sejarah Kita Lihat Bersama Bahwa Sudah Hadir Bersama Kita Bapak Jamren Abu Bakar Selaku Pemateri Kita Pada Hari Ini Sebelumnya Sebelum Beliau Menyampaikan Pemaparan Tentang Sejarah Lokal Kabupaten Donggalang Yang Pada Kesempatan Ini Yang Akan Dibahas Terkait Dengan Peninggalan Peninggalan Kolonial Belanda Terdiri Dari Tempat Yang Dibahas Pada Hari Ini Yang Akan Didiskusikan Yaitu Pertama Kawasan BKKD Atau Pusat Koperasi Kopra Daerah Jadi Yang BKKD Yang Pertama Yang Beralamat Di Kelurahan Tanjung Batu Yang Kedua Bekas Kantor Pelni Donggalang Juga Berada Di Tanjung Batu Berikut Bekas Rumah Asisten Residen Belanda Berada Di Wilayah Gunung Balai Dan Terakhir Kawasan Menara Suar Di Tanjung Karang Jadi Ada Empat Yang Akan Kita Diskusikan Pada Hari Sebelumnya Kita Harus Mengetahui Dulu Kurikulum VTE Daripada Pak Jamrin Abu Bakar Kan Kata Kenal Kata Sayang Tentunya Harus Kita Wajib Tahu Abu Bakar Itu Pak Jamrin Seperti Bagaimana Kurikulum VTE Jadi Sama-sama Mari Kita Dengarkan Nama Lengkap Bapak Jamrin Abu Bakar Beliau Adalah Pemerhati Sejarah Pemerhati Sejarah Dan Kebudayaan Donggala Beliau Juga Adalah Alumni SMK Donggala Jadi SMK Donggala Ini Adalah Almamater Beliau Beliau Adalah Penulis Beberapa Buku Bertema Sejarah Dan Budaya Tentang Donggala Dan Sejumlah Buku Cerita Sulawesi Tengah Jadi Cukup Banyak Apa Yang Beliau Perbuat Ini Tentang Bagaimana Sulawesi Tengah Terus Beliau Juga Aktif Sebagai Wartawan Sejak Tahun 1992 Dulu Aktif Menulis Dari Media Kampus Universitas Tadulako Hingga Ke Beberapa Surat Kabar Terbitan Palu Dan Majalah Nasional Selanjutnya Beliau Menyelesaikan Pendidikan Divisif Universitas Tadulako Pernah Mengikuti Beberapa Diklah Terkait Kebudayaan Terakhir Sekolah Jurnalistik Kebudayaan Jakarta Tahun 2012 2012 2012 Di antara Buku Beliau Yang Juga Kami Meliki Dan Menjadi Favorit Kami Yaitu Orang Kaili Gelisah Matinya Santa 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 Dulako Dan Dong Galata Jadi Cukup Banyak Karya-karya Beliau Terkait Dengan Bagaimana Sejarah Tentang Selesetengah Utamanya Donggala Selanjutnya Sebelum Kami Berikan Kesempatan Kepada Bapak Jamlin Selaku Pemateri Saya Mengantar Dulu Beberapa Ini Narasi Bahwa Kita Ketahui Bersama Kota Donggala Itu Sudah Terkenal Sejak Abad Ketiga Belas Sebagai Salah Bandar Niaga Yang Saat Itu Ramai Dikunjungi Oleh Bangsa Bangsa Di Antaranya Seperti Tiongkok Gujarat Spanyol Portugis Arak Dan Sempat Kerajaan Kerajaan Tetangga Yang Terdekat Juga Pernah Melakukan Komunikasi Dengan Donggala Kemudian Kita Ketua Bersama Ketika Pemerintah Hindia Belanda Berpuasa Di Indonesia Donggala Juga Pernah Menjadi Salah Satu Tempat Yang Memiliki Kedudukan Yang Strategis Sebagai Pusat Kota Afdeling Sebagai Pusat Kota Afdeling Yang Strategis Yang Membawahi Beberapa Ondor Afdeling Kemudian Juga Kita Ketua Bersama Bahwa Donggala Memiliki Pelabuhan Sebagai Pelabuhan Tertua Kota Tertua Juga Memiliki Perangan Yang Cukup Penting Sebagai Ini Mata Rantai Daripada Perdagangan Saat Itu Itu Pengantar Dari Kami Untuk Selanjutnya Kita Akan Diantar Oleh Bapak Pemateri Ini Dengan Dua Yang Pertama Melalui Video Secara Virtual Dan Yang Kedua Melalui Tayangan Secara PowerPoint Olehnya Itu Kami Persilahkan Bapak Jamrin Untuk Memulain Silahkan Pak Ya 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 selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati Atau untuk menjaga keamanan. Karena pada zamannya itu awal abad 20 itu Teluk Palu ini sangat rawan dengan kapal-kapal perompat dari Mindanao. Sehingga untuk memantaunya tidak memungkinkan pemerintah Belanda itu memantau secara langsung. Tetapi juga dari tempat ketinggian. Nah perlu saya jelaskan bahwa pembangunan rumah ini itu pengusulan dari pejabat residen yang ada di Menado. Karena kebetulan Sulawesi Tengah dulu, seluruh Sulawesi Tengah ini itu dibawahi oleh Menado. Namanya residen Menado. Kita pejabatnya namanya asisten residen. Sementara gubernur Sulawesi itu berada di Makassar. Nah tangga-tangga ini itu memiliki rentetan sekitar 1 km berada di Jalan Rohana. Itu sampai sekarang ini walaupun beberapa diperbaiki tetapi bentuk dan posisinya itu masih asli. Yang dikatakan Wakil Bupati Donggala beberapa waktu lalu itu seribu anak tangga yang ada di Bulubale atau di Donggala. Bukan berarti jumlahnya seribu tetapi sebagai akumulasi sebutan jumlah yang banyak. Nah secara historis pembangunan rumah ini itu juga bagian daripada pembangunan tangsi militer. Yang ada pesanggerahan Donggala sekarang itu dekat SMP-1 itu. Itu satu rentetan bangunan ini. Termasuk jalan dan jembatan itu satu paket. Kalau berdasarkan catatan kolonial Hindia Belanda, kalau dirupiakan sekarang ini, itu sama halnya 1 miliar. Nilai bangunan ini 1 miliar. Dikerjakan tahun 1905 dalam waktu satu tahun selesai. Nah pejabat pertama yang tinggal di rumah ini yaitu asisten residen yang namanya AJN yang ngelembet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita sedang berada di kawasan instalasi Menara Suar Tanjung Karang. Merupakan salah satu bangunan kolonial Hindia Belanda. Yang cukup menarik ini, ini merupakan bangunan tertua yang ada di Donggala. Karena dibangun tahun 1902. Fungsinya itu sebagai navigasi untuk pengamanan pelayaran laut yang melintasi dari utara, selat Makassar dari wilayah utara ke wilayah selatan atau sebaliknya dari wilayah selatan ke utara. Nah begitu juga kapal yang berlayar dari Kalimantan yang akan masuk ke Sulawesi dengan melihat Menara Suar ini, itu menandakan bahwa kita sudah dekat di perairan Donggala atau Teluk Palu. Nah fungsi sekarang itu sama halnya kalau JPRS. JPRS itu sebagai penanda untuk kapal-kapal yang berlayar. Bangunan yang sama tahun 1904 itu juga dibangun di Pulau Toguang. Pulau Toguang ini berada di kecamatan Sojol di salah satu pulau dekat Pulau Maputi bagian dari desa Pangalasiang. Itu juga fungsinya sama, kalau di sana itu dia punya gelar itu sebagai Menara Suar Gerbang Sulawesi antara Selat Makassar, pertemuan Selat Makassar dengan Laut Sulawesi. Itu juga fungsinya untuk menghalau bajak laut, artinya supaya bajak laut bisa terdeteksi dengan adanya Menara Suar. Nah sebelum dikatakan Menara Suar, dulu namanya Menara Api. Kenapa dikatakan Menara Api? Karena yang dipakai itu adalah api, memakai karbit. Jadi setiap malam para petugas instalasi itu memasang api di atas dan membakar karbit untuk sebagai penanda. Tetapi dengan perkembangan saman setelah Menara Api itu juga diganti menjadi gas. Jadi sebagai bahan bakarnya gas. Nah dari tahun 80-an sampai sekarang itu sudah memakai tenaga diesel, listrik pada umumnya. Pakai mata bola lampu dan itulah yang menjadi penerang untuk kapal-kapal yang berlari dan ikan untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Namun perlu saya jelaskan ulang bahwa posisi Donggala sebagai kota kolonial mungkin kalau melihat tadi itu sangat miris ya. Karena dari empat bangunan tadi itu hanya satu yang berfungsi sampai hari ini. Itu yang sangat miris. Dan secara regulasi berdasarkan undang-undang cagar budaya sebetulnya di kota kami ini di Donggala ini belum ada yang satu pun ditetapkan sebagai cagar budaya. Mungkin melalui forum meeting kita ini sekaligus saya sampaikan kepada semua pemerhati para guru sejarah bahwa hakikatnya perlu kita dorong. Yang namanya penetapan yang namanya penetapan cagar budaya berdasarkan undang-undang cagar budaya yang sudah ditetapkan tahun 2010 lalu. Itu sangat miris. Nah dengan adanya bantuan presiden aksi ya mungkin ini juga bisa menjadi semacam untuk ikut memperjuangkan kami di daerah. Karena selama ini ya Donggala dikatakan kota tua. Jadi betul-betul tua secara fisik tetapi secara konservasi sebagai kawasan konservasi yang bermanfaat itu belum sampai itu. Sehingga apa yang di kami tayangkan di video tadi itu saya sendiri yang hampir tiap hari menyaksikan itu sangat miris ya. Padahal Sulawesi Tengah ini pada jamannya itu dapat dikatakan ibu kota provinsi Sulawesi Tengah. Karena Sulawesi Tengah dulu itu dikendalikan dari kota Donggala. Seperti adanya peninggalan yang ada tadi itu. Mungkin bisa saya tampilkan di PowerPoint ini. Bahwa beberapa catatan saya tadi itu bahwa ini salah satu peninggalan. Jadi yang namanya PKKD itu sampai hari ini itu menjadi kebanggaan Donggala. Kalau dulu itu menjadi ikon. Kalau orang berlayar dari Teluk Pal itu, kalau sudah melihat PKKD ini berarti orang sudah masuk di Donggala. Tetapi dengan kondisi yang memperhatikan maksud saya, bukan hanya secara alam, tetapi secara perlindungan dengan regulasi. Maaf saja, saya perlu saya sampaikan bahwa sampai hari ini persoalan PKKD atau kepropon itu dalam sengketa di Mahkamah Agung. Ini juga menjadi tugas kita bersama, jadi dalam status quo. Karena secara fisik gedung ini sebetulnya sudah dijual oleh sebuah lembaga yang namanya IKI, Indokoperasi Kopra Indonesia yang ada di Jakarta dan pembelinya itu adalah salah satu pengusaha di Donggala. Sehingga 10 tahun lalu itu yang namanya PUSKU, Pusat Indokoperasi merupakan algamasi dari Koprafon itu melakukan gugatan. Jadi akhirnya sampai di Mahkamah Agung itu persengketan yang cukup dasar. Itu semacam pengantar ya dari, karena sudah beberapa orang yang menanyakan apa kepedulian pemerintah kita terhadap ini. Nah padahal secara historis ini merupakan pusat perdagangan. Bayangkan yang namanya negara Norwegia, Belanda itu, Jepang itu menjadikan PKKD sebagai pusat perdagangan, penampungan Kopra. Nah pada Jepang ini sebetulnya bukan hanya Kopra, tetapi juga menjadi tempat penampungan berbagai jenis barang. Kalau Jepang itu menampung persenjataan, karena sama Jepang itu Kopra itu tidak jalan, tetapi betul-betul hanya untuk kepentingan perang. Itu penjelasan singkat saya, ini kita tampilkan bangunan lama sebelum kena tsunami. Nah yang menjadi persoalan status itu, termasuk juga status bangunan yang ada di Pilni yang saya sampaikan tadi. Bahwa sampai hari ini, itu juga sempat terjadi yang namanya sengketa, walaupun sengketanya itu tidak sampai di pengadilan, tapi dalam bentuk sebuah polemik antara Pemda Donggala dengan Pilni. Karena saling mengklaim siapa sebetulnya pemilik saya ini. Sehingga, maaf saja, beberapa tahun lalu itu sempat saling ganti papan-plan di depan itu. Yang pertama terpasang itu, bangunan ini milik pemerintah Kabupaten Donggala. Tetapi beberapa bulan kemudian, itu terganti lagi bahwa bangunan ini milik Pilni. Jadi persoalan-persoalan peninggalan sejarah atau budaya yang ada di Donggala ini betul-betul cukup rumit. Nah ini ada di tanya, inilah kondisi bangunan. Ini kondisi terakhir ya, bangunan. Kalau ini adalah gambar lama, ini gambar yang baru. Nah beginilah, sampai hari ini tidak ada konservasi atau perlindungan, karena selain tidak ada kepedulian pemerintah kita, juga karena status sengketa itu. Boleh lanjut lagi. Mungkin dalam diskusi kita ini lebih banyak pada interaksi kita nanti, jadi port point sebetulnya ini hanya semacam pengantar atau memperkuat dari video yang kita tampilkan tadi. Nah kita langsung pada port point rumah KPM ini. Jadi rumah KPM ini seperti yang saya jelaskan tadi ini, juga sampai hari ini tidak memiliki regulasi atau penetapan sebagai cagar budaya. Walaupun yang namanya teman kami dari Donggala Heritage itu sudah melakukan upaya pengusulan kepada pemerintah, tetapi ternyata sampai hari ini juga belum ditetapkan. Itu yang jadi problem. Nah ini para pegawai dulu. Jadi pada zamannya, kita bisa bayangkan kantor seperti Pelni di Donggala dulu ini atau KPM ini, kita betapa sibuknya itu aktivitas pelayaran. Pegawainya sebanyak ini, ada puluhan ini. Dan satu itu ada orang Belanda sebagai pimpinannya, jadi orang-orang yang betul-betul yang bisa memegang perusahaan ini harus, salah satu syaratnya itu harus berwarga negara Belanda. Nah inilah kondisi yang terakhir ya, seperti yang di video tadi. Rumah asisten residen. Ini perlu sedikit saya tambahkan tadi, bahwa rumah asisten residen itu yang menurut saya paling parah. Karena sama sekali tidak sesuai lagi model dan bentuknya. Sehingga kalau secara undang-undang cagar budaya itu tidak lagi memenuhi syarat sebagai cagar budaya. Karena dapat dikatakan itu sudah 95 persen sudah mengalami perubahan. Yang betul-betul sebagai penanda itu adalah tangganya sampai hari ini. Sementara yang lain itu tidak betul-betul sudah mengalami perubahan. Jadi mungkin lewat diskusi kita ini, bukan hanya kami memperkenalkan tentang peninggalan kolonial Belanda, tetapi juga bagaimana kita memikirkan bersama-sama. Bagaimana ada semacam kepedulian. Karena membicarakan masalah peninggalan kolonial bukan hanya persoalan perkelompok atau perindividu, tetapi perlu dukungan semua pihak. Bagaimana menjadikan sebuah kawasan yang mendapat perlindungan yang kemudian direpitalisasi atau bagaimana memiliki fungsi yang sebenarnya. Bukan lagi kembali seperti zaman dulu, tetapi bagaimana memiliki fungsi yang kekinian. Semacam museum bahari. Kalau PLN itu beberapa waktu lalu kami mengusulkan ke pemerintah Kabupaten Dongala sebagai museum bahari. Kalau PKKD itu kami pernah usulkan sebagai museum kopra. Kalau bekas rumah asisten residen itu semacam museum umum yang menampung berbagai peninggalan-peninggalan masyarakat atau dari saman kerajaan atau saman sampai Indonesia Merdeka itu, tetapi juga tidak mendapat respon. Sehingga apa yang kita lihat tadi, ya begitulah kondisinya. Oke lanjut. Nah ini sedikit saya tampilkan gambar asli rumah asisten residen. Jadi bagian atas itu, paling ujung itu, itu merupakan pos pemantau. Jadi ketika pejabat kolonial itu melakukan pemantauan itu dari atas itu. Nah yang tersisa sekarang itu ada tangga. Nah jadi ada tangga di depan itu yang ada sedikit bunga-bunga itu. Itu yang betul-betul asli. Kalau yang lainnya sudah rusak total. Nah padahal menurut Pak Turaman Mansur yang pernah melakukan kajian di bangunan ini, ini merupakan bangunan perpaduan arsitektur kolonial dengan tradisional as Donggala. Sehingga kemudian secara konstruksi itu sekiranya bisa dikembalikan. Nah ada gambar, tiga gambar, tiga susun gambar di sebelah kiri bangunan ini. Itu merupakan ruangan, ruangan makan, ruangan keluarga, dan ruangan tamu. Nah setelah di konstruksi kembali juga tidak seperti itu lagi aslinya. Oke nanti kita dalam interaksi kita jelaskan. Oke kita lanjut. Iya ini bangunan yang saat ini juga ada tangga-tangga. Jadi tangga itu sebetulnya sampai hari ini dijadikan jalan pintas. Jadi orang Gunung Balai yang ada di Gunung Balai sebagian itu sampai hari ini sejak penjajahan kolonial Belanda sampai hari ini itu ambil air sebagian, mengambil air atau cuci pakaian itu mengambil air di kuala dengan jalan kaki, dengan jalan pintas tangga-tangga ini. Jadi Anda bisa bayangkan Gunung Balai dulu itu pusat pemerintahan Hindia Belanda, tapi sampai hari ini fasilitas belum begitu maksimal. Itu sudah 100 tahun lalu menjadi pusat pemerintahan tetapi orang... Nah ini yang digambar ini perlu saya jelaskan. Salah satu pengukuran kapten kapal KPM namanya William Vandenberg ada kuburnya. Kalau sekarang itu tempatnya di kawasan namanya Jilanta. Jadi di Bulung Balai itu ada namanya Jilanta yang saat ini dekat kuburan Kristen. Nah di situ terdapat komples kuburan orang-orang Belanda yang pernah. Di sini ada puluhan kubur orang Belanda tetapi yang teridentifikasi saat ini memiliki bekas itu tinggal delapan. Yang lain itu sudah tertimbun tanah, tidak lagi terlihat. Padahal ini merupakan salah satu jejak-jejak kolonial Belanda yang ada di Donggala harusnya juga menjadi bagian perlindungan. Bahwa memang Donggala itu pernah menjadi kota pemerintahan Hindia Belanda. Tapi sayang ya tidak terlestar sampai saat ini. Ayo lanjut. Ini kondisi sekarang ini, ini bangunan ini. Terakhir tentang menerah suar ini. Saya tambahkan dengan adanya penjelasan tadi. Satu-satunya peninggalan kolonial Belanda dari ratusan, bukan juga ratusan, dari puluhan peninggalan kolonial yang ada di kota Tua Donggala satu-satunya yang masih berfungsi sampai hari ini hanya menerah suar. Karena apa? Karena menerah suar itu bagian dari aset Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dalam hal ini Dirjen Perhubungan Laut. yang sampai saat ini masih menjadi pemandu kapal-kapal yang berlayar yang melintasi Selat Makassar dari utara ke selatan atau dari selatan ke utara atau dari barat ke timur atau ke timur ke barat. Yang lainnya itu tidak ada lagi. Nah, empat obyek peninggalan kolonial yang saya tampilkan tadi ini sebetulnya sebagian kecil dari banyak peninggalan. Itu kami belum tampilkan. Mungkin ada sesi tersendiri. Karena saat ini kami dengan teman-teman yang ada di Donggala Heritage, sebuah lembaga yang konsen pada riset kebudayaan itu, kami sudah melakukan penelitian atau kajian bahwa peninggalan-peninggalan kolonial yang ada di Donggala itu perlu dibuatkan semacam dokumentasi karena saya yakin lambat atau cepat, suatu saat peninggalan ini tinggal cerita tanpa jejak. Karena runtuh atau bangunannya dijual, tetapi kami dari Donggala Heritage itu akan membuatkan semacam buku, walaupun suatu saat bisa jadi 50 atau 100 tahun tidak ada bangunan itu, tapi buku kami akan berbicara bahwa di Donggala dulu itu pernah ada yang namanya peninggalan kolonial. Nah, perlu saya sampaikan bahwa peninggalan kolonial yang tidak ada lagi di Donggala itu dapat berupa kantor asisten residen. Sampai hari ini jejak kantor asisten yang sudah tidak ada. Yang ada bekas rumahnya. Tapi kantornya tidak ada. Begitu juga kantor kontrolir. Jadi di Donggala dulu itu selain ada asisten residen, ada juga pejabat kontrolir. Ya, sekolos karis setingkat camat. Itu juga sudah tidak ada peninggalan jejak-jejaknya. Begitu juga kantor-kantor perangkat. Begitu juga dulu namanya ada tangsi militer, ada tangsi polisi. Itu juga sudah tidak ada jejaknya. Jadi saya khawatir, suatu saat betul-betul Donggala sebagai kota tua tinggal kenangan. Demikian untuk sementara, nanti kita kembangkan dalam diskusi berikutnya. dan mau maaf kalau kurang bagus pengenang saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita telah mendengarkan tadi penyampaian materi dari Bapak Jamdena Wabarakat. Pada kesempatan ini, kami persilakan para peserta diskusi. Silakan apabila ada yang ingin ditanyakan. Pada kesempatan ini, kita akan bagi menjadi dua sesi babakan pertanyaan. Untuk sesi pertama, tiga orang penanya, dan sesi kedua juga tiga orang penanya. Silakan yang ingin mau bertanya. Silakan mungkin lewat resen. Alhamdulillah kami perhatikan bahwa dari sekian banyak peserta yang hadir, ada kita lihat Bapak... Amiruddin Masri. Iya. Bapak Dr. Anggas Amiruddin Masri. Beliau sebagai... Sejarawan. Seorang sejarawan kota Donggala. Selamat datang, Pak Amir. Silakan, Ustaz-Ustaz kalian, baik dari guru, siswa, silakan kalau ada yang ditanyakan tadi. Berkaitan dengan jejak-jejak peninggalan kolonial Belanda yang sudah dijelaskan oleh Pak Camrin tadi. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Yang saya hormati Narasumber, yang saya hormati pada Dinda Arisma, yang dalam hal ini telah dapat melaksanakan satu kegiatan berkaitan dengan sejarah atau situs-situs sejarah yang ada di kota Donggala. Pada kesempatan ini, saya ingin juga menyampaikan beberapa hal terkait dengan apa yang telah disampaikan oleh Pak Jamrin tadi. Jadi ada empat hal itu yang sudah disampaikan, itu tentang kawasan TKKD, kemudian Tantor Pelmi, kemudian rumah asisten residen, dan yang keempat itu adalah Menara Suar. Nah, dari empat itu, memang itu adalah merupakan patron daripada situs-situs sejarah kita yang ada di daerah wilayah kota Donggala ini. namun demikian beberapa hal juga yang perlu kita menjadi perhatian bahwa bangunan-bangunan kota tua yang ada di seputaran pelabuhan itu juga bagian daripada dimana punya fungsi peran pada masa kolonial Belanda. Nah, tentunya di sini tadi sudah disampaikan oleh Pak Jamrin sebuah kelukesah kalau saya katakan begitu bahwa memang beberapa bangunan-bangunan ini juga memang perlu penanganan yang pihak yang punya apa namanya kapasitas untuk mengembalikan daripada apa namanya bentuk aslinya. Memang tadi itu yang ditampaikan khusus pada rumah residen itu. kalau rumah residen itu kita lihat di gambar baik itu informasi daripada yang dari Belanda maupun beberapa foto-foto yang ada memang ada tiga bentuk tiga bentuk yang fungsi asli yang apa namanya gambar itu tetapi itu kan ada perubahan-perubahan yang ketika adanya apa namanya ketika adanya pergantian pejabat pemerintah itu juga mereka melakukan apa perubahan-perubahan bentuk ya dan itu sudah dilihat tadi bahwa pada masa pemerintahan asisten residen Angel Embar ya pada tahun 1902 sampai 1907 disitu awal mula di apa di apa dibangunnya daripada apa namanya dibangunnya daripada rumah jabatan ini dan kemudian dilanjutkan oleh pada masa pemerintahan residen Detrius 1926 1931 itu juga ada perubahan-perubahan bentuk jadi juga pada masa pemerintahan kolonial ini juga ada beberapa kali perubahan-perubahan bentuk yang dilakukan oleh pada masa itu namun demikian bahwa peran dan fungsi daripada rumah jabatan itu selain daripada sebagai rumah tinggal tetapi juga dipungsikan sebagai pertahanan pertahanan dan keamanan bagi pemerintah kolonial dimana dari bentuk bangunannya itu ada apa namanya ada pos-pos yang ada yang dibangun di sekitar daripada apa namanya di sekitar daripada bangunan residen itu nah itu jadi kita sangat mendunggu apa yang disampaikan oleh Pak Jambring ya memang perlu kita kembalikan ke posisi awal daripada rumah residen itu karena tangga yang ada yang sudah disampaikan oleh Pak Jambring tadi itu kalau kita ambil garis lurus itu Pak tangga itu ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5 anak tangga ke bawah itu sehingga kalau dikatakan seribu anak tangga kalau disusun dari SMP 2 sampai ke atas itu itu memang mencapai seribu hanya beberapa saja yang kelihatan itu tetapi ini kan perlu kita relokasi kembali dimana fungsi-fungsi tangga itu sebagai pusat kegiatan daripada apa namanya kegiatan kota sebagai kota modern saat itu di pusat kota Donggala pada saat itu menjadi bagian yang memang harus kita kembalikan daripada situs-situs itu kemudian berikutnya juga jadi kita walaupun ini juga bagian daripada situs yang sudah ditampilkan oleh Pak Jamrin tadi namun demikian bahwa perlu juga kita lihat bagaimana peran-peran daripada Raja-Raja Banawa pada saat itu jadi oleh anak-anak saya adik-adik saya yang hadir juga dalam hal ini kita juga harus paham bahwa bagaimana peran-peran daripada kekuasaan kerajaan pada saat itu karena ada dua pemerintahan saat itu yaitu pemerintahan kerajaan Banawa dan pemerintahan kerajaan Belanda jadi dua hal ini yang bersamaan berjalan pada saat itu sehingga disitu ada terjadi kontrak-kontrak ada kontrak politik ada kontrak perdagangan dan setiap Raja itu ada dalam pergian-pergian kepemimpinan itu suasananya itu terlibat dalam hal juga dalam hal kekuatan-kekuatan yang ada di kerajaan kerajaan kecil yang ada di di kerajaan Banawa saat itu namun demikian disitulah kelihayaan daripada pemerintah kolonial dengan menggunakan politik yang dikenal dengan politik adu domba seperti yang adik-adik pelajari di sekolah jadi itulah yang keberhasilan daripada Belanda sehingga lahirlah itu apa yang disebut dengan apa namanya kekuatan-kekuatan kolonial yang kemudian didekap oleh Raja-Raja pada saat itu dan kemudian pada saat itu kekuatan perdagangan yang semula itu adalah dikendalikan oleh Raja dan kemudian beralih pada apa namanya dikendalikan oleh kekuasaan kolonial yang saat itu telah terjadi dan puncaknya itu semua pada saat Raja Lama Rauna melakukan kontrak politik bersama dengan kerajaan bersama dengan kekuasaan Belanda saat itu sehingga seluruh aspek-aspek baik itu pelabuhan-pelabuhan yang ada di wilayah seputaran kerajaan ini itu dikuasai dan dikendalikan oleh pemerintah kolonial jadi saya kira itu yang pertama kemudian juga panjang sekali barangkali Ibu Risma boleh tambah sedikit sedikit lagi selanjutnya juga perlu kita lihat bahwa seperti yang saya katakan tadi bahwa dua pemerintahan yang berjalan itu antara pemerintahan kolonial dan pemerintahan kerajaan maka disitu lahirnya apa namanya hegemoni kekuasaan jadi kekuasaan yang lahir dengan adanya penunjukan penunjukan oleh pemerintahan kolonial dan kemudian lahir dengan keinginan oleh kerajaan maka disitu terbagi apa namanya terbagi persepsi antara satu raja dengan raja lain sehingga disitulah ada pemaksaan ada pemaksaan pemaksaan sehingga beberapa raja yang dilantik itu memang semuanya itu tunduk kepada pemerintah kolonial jadi ini yang perlu kita sampaikan dan memang sejarah kan tidak perlu kita ini memang perlu kita angkat dan sehingga di dalam peran-perannya tadi itu peran daripada seni apa raja dan kemudian lahir adanya residen yang berkuasa di Kabupaten Donggala pada saat itu itu memang memberikan hak mutlak kepada pemerintah kolonial untuk melakukan segala hal pada masa kekuasaannya jadi saya kira itu untuk sementara khusus untuk rumah residen yang memang rumah residen perlu kita kembalikan ke bentuk aslinya sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak Pak Amir atas penjelasan tambahannya selanjutnya terlihat ada yang residen mohon dinaikan atas nama Ibu di Ipal adalah para siswa yang tergabung di dalam komunitas pecinta sejarah ya jadi saya disini Ibu Risma bukan bukan bertanya kebetulan tadi saya sempat menyimak tentang ada pembahasan itu jadi ada pembahasan tentu kembali lagi ya ke pihak pemerintah karena kan sekarang setahu saya sudah ada tim inventaris jagar budaya itu dari tim-timnya itu ada para dosen mereka itulah yang diberikan mandat untuk mencari dan menemukan manusia yang bisa didaftarkan atau diregister menjadi apa menjadi benda-benda cagar budaya yang bisa kita daftarkan nasional untuk nanti dilanjutkan menjadi situs sejarah dan bisa seperti tadi mengedukasi anak-anak nanti disini yang ingin saya tekankan kalau bisa kalau ada tergabung di dalam zoom ini pihak terkait yang berhubungan dengan pemerintah kalau boleh itu diusahakan lah jadikan sekarang sudah ada itu tim jagar budaya silahkan nanti di apa dicari dicari ininya karena kebetulan kemarin saya sempat cerita-cerita dengan wakil dekan FKIP Pak Iskandar beliau itu kalau saya tidak salah ada tergabung juga di dalam tim itu dosen untuk inventari tim ahli kebetulan saya punya mertua juga almarhum Pak Syakir beliau juga masuk ke dalam itu cuma itu sepertinya tidak jalan jadi ini adalah PR kita semua sebagai pemerhati sejarah sekaligus sebagai pendidik untuk bagaimana supaya kedepannya kita punya anak-anak ini tahu bahwa di daerahnya kita ada juga ada juga situ-situ sejarah yang perlu di tetapkan sebagai benda jagar budaya dan itu adalah aset kita itu saja dari saya Bu Risma saya selalu dengan kegiatan ini banyak orang-orang apa yang masih peduli dengan sejarah ya makasih Bu Risma Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh ya terima kasih bulan Kadir mewakili wilayah Sigi terima kasih banyak buat masukannya untuk kami di Risma baik saya tanggapi saja langsung saya tanggapi satu paket saya kita mengunci nanti ada tampilan nanti sedikit dari permantangan dari sistem jadi ulandari Kadir ini keluarga sejarah memang jadi dari saya salut dari mertua termasuk suaminya itu sebetulnya sejarawan yang menyelesaikan pendidikan S2 di UGM oke jadi apa yang menjadi kegelisahan ulandari itu betul sekali juga menjadi kegelisahan kami yang ada di Donggala bahwa tentang penanganan cagar budaya itu memang ada tim ahli dari provinsi ya Pak Sakir salah satunya termasuk Ibu Erna yang saat ini Ibu Erna itu sudah pensiun berada di kota Luwuk Ibu Erna Erna Wati itu ada di Luwuk itu juga salah satu tim ahli cagar budaya nah yang aktif saat ini tinggal Pak Iksan yang ada di museum dengan Pak Hali Adi Sadi ada dua orang sementara pensaratan untuk tim ahli cagar budaya itu harus ada beberapa unsur bukan hanya dari unsur sejarawan tetapi juga ada dari unsur arsitek dari hukum ada dari disiplin ilmu arkeologi atau antropologi nah di Donggala dalam persiapan ini itu sama sekali terus terang saya sampaikan sama sekali belum pernah dibentuk yang namanya tim ahli jagar budaya kabupaten sesuai amanat undang-undang yang pada kikatnya juga persoalan ini kami sudah usulkan kepada pemerintah tetapi juga belum ada nah sementara kita mengharap provinsi untuk menanggulangi yang ada di kabupaten sementara juga mereka punya kegiatan yang lain jadi menurut saya salah satu syarat untuk menangani kabupaten itu sekiranya pemerintah kabupaten Donggala melalui dinas pendidikan dan kebudayaan itu ada membentuk namanya tim ahli jagar budaya karena untuk kabupaten itu lima lima orang dengan latar belakang pendidikan yang berbeda tapi saya syukuri dengan adanya masukan tanggapan dari kawan-kawan melalui Zoom ini ya saya ucapkan terima kasih dan ini juga memicu kami walaupun kami sudah cukup lama berjuang dan belum pernah terrealisasi kami tetap optimis sampai kapanpun demikian terima kasih berangkat langsung dengan closing test membarang satu menit saya oke saya ada hal yang saya sampaikan bahwa ya sejarah telah membentuk kita sebagai bangsa Indonesia yang cukup bangga dan secara konteks lokal saya sebagai orang Donggala Sulawesi Tengah itu mempunyai rasa kebanggaan bahwa kita sebetulnya memiliki potensi cukup besar baik potensi simbar daya manusia maupun potensi dengan adanya peninggalan atau warisan budaya tetapi apa daya dalam beberapa tahap itu belum mengelangi karena ada proses kalau di bangga itu saya tahu persis dengan ratun banggai yang sudah ditetapkan sebagai cakar budaya cukup lama dan kami berharap dukungan semua pihak bukan berarti dengan keterbatasan wilayah administrasi lantas kita tidak saling memberi support dukungan dan mudah-mudahan di waktu yang lain kita masih sering komunikasi apakah melalui facebook atau instagram saya sampaikan bahwa saya memiliki facebook namanya jamring ame1 atau jamring abe2 itu bisa kita diskusi disitu dan kalau di instagram itu donggala heritek dalam kurung jamring abe demikian saja saya sampaikan mohon maaf bila ada kekurangan yang kurang menarik secara retorika atau penyampaian yang tidak maksimal seperti yang diinginkan demikian kekurangan dengan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih tetap stay Pak Jambrin karena kita akan ini ya menyampaikan empat pemenang daripada giveaway mendapatkan pulsa 1GB sebenarnya itu saya sampaikan bahwa akan tampilin beberapa menunggu pemenang yang saya sampaikan ada tampilan video dari anak-anak kita yang hebat dari banggai sistem asis pencinta sejarah akan disiapkan videonya bahwa misi suspentas ini menenangkan kebanggaan akan hal-hal yang berhubungan dengan sejarah Indonesia kemudian mengenalkan nilai-nilai kejadian di Indonesia menanggau wassal ya sampai empat poin memperkenalkan dunia kebedaan perusahaan dan sejarahan kepada kalangan masyarakat sungguh mulia ini daripada misi sistem asiswa pencinta museum dari pencinta sejarah kabupaten banggai kita lihat videonya sambil kita menunggu siapakah empat pemenang dari giveaway pada kegiatan diskusi sejarah kali ini silahkan selamat di selamat di selamat di Terima kasih telah menonton 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 Saya dari Terima kasih telah menonton 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 Siapa menonton Dan Siapa menonton Terima kasih telah menonton Dan 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 Dan